Tim gabungan kembali merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi peredaran narkoba dan aksi kriminalitas di tempat hiburan malam. Tim gabungan Polres Tajambi, TNI, Satpol PP Kota Jambi, kembali merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya peredaran narkoba dan aksi kriminalitas di tempat hiburan malam. Satu persatu tempat hiburan malam di Kota Jambi yang disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Selain melakukan pemeriksaan indikasi benda tajam dan data pengenal, petugas turut melakukan pemeriksaan uji sampel narkoba kepada setiap pengunjung. Kasat narkoba Polres Tajambi, Kompol, Niko, Darutama menuturkan, dari hasil pemeriksaan kepada setiap pengujian hiburan malam tersebut, petugas tidak menemukan adanya indikasi aksi kriminalitas maupun penyalah guna narkoba di tempat hiburan malam. Kita malam hari ini, kita bergabung dengan rekan-rekan dari POM, TNI, dari Satpul PP, berkaitan dengan kegiatan untuk menciptakan situasi tetap aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kota Jambi, sesuai dengan perintahan di Bapak Kapol Resta, kita melaksanakan kegiatan operasi yang bertujuan dengan sasaran pengguna narkoba, sajam maupun benda perbahayaan lainnya, khususnya di tempat hiburan. Selain itu, guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Jambi dari aksi kejahatan. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan petugas gabungan dalam beberapa hari ke depan. Selain melakukan razia tempat hiburan malam, sejumlah tempat rawan aksi kriminalitas akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas.